Oceania Energi tak izinkan Komisi 3 DPRD masuk saat sidang. Selamat malam pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda tetap sehat di tengah ancaman wabah COVID-19. Kami berharap Anda dapat menjaga diri dan keluarga serta tetap menjaga kebersihan, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Senang sekali dalam beberapa waktu ke depan, BTP News kembali menyapa Anda dengan sejumlah informasi terkini menarik dan inovatif dari berbagai wilayah di Provinsi Jambi. Bersama saya, Salsa Iwamelia dalam BTP News selengkapnya. Oceania Energi tak izinkan Komisi 3 DPRD masuk saat sidang. Diduga menjadi perusahaan penampung minyak ilegal, PT Oceania Petro Energi didatangi Komisi 3 DPRD Jambi. Namun sayang, perusahaan dijaga ketat sehingga Dewan Komisi 3 DPRD Kota tertahan di pintu masuk. Beginilah situasi Komisi 3 DPRD Kota Jambi yang bertahan selama satu jam di depan pintu masuk, PT Oceania Petro Energi yang berlokasi di Jalan Abdul Rahman Saleh, RT 10 Kelurahan Palmerah, Kejamatan Jambi Selatan saat hendak melakukan sidak pada Jumat 8 Oktober 2021. Perusahaan yang diduga penampung minyak hasil penambangan liar ini melarang Dewan DPRD memasuki area perusahaan dengan memerintahkan seorang pemuda berpakaian seperti preman dan mengaku sebagai humas untuk menghentikan Komisi 3 DPRD yang mencoba memasuki area. Sementara sidak dilakukan setelah menerima keluhan dari masyarakat terkait limbah dan kepastian izin usaha dari PT Oceania Petro Energi. Ketua Komisi 3 DPRD Kota Jambi, Umar Paruk menjelaskan bahwa sebelumnya DPRD Kota Jambi sudah melayangkan surat kepada Oceania Petro namun pihak pemilik ataupun pengelola mangkir. Komisi 3 memang sengaja turun sidak langsung ke PT Oceania untuk menindah lanjut di surat yang kami layangkan kemarin. Artinya kami pertama kali sudah turun ke sini, sudah jatuh di dalam, sudah berkoordinasi untuk membicarakan apa-apa pertanyaan kami di gedung dewan. Kita surati ternyata tidak hadir para pemilik ataupun yang mewakili. Nah pada hari ini kita sengaja disidak dengan menurunkan beberapa komedi terkait termasuk juga Satpol BP untuk masuk ke dalam. Tapi kita pun tidak diberikan waktu untuk dapat masuk ke dalam. Jadi singkat cerita kami tadi berkoordinasi dengan Bapak Binsa, juga dengan Kampitnas, Pak Jamat dan Pak Hura untuk terus melanjutkan masalah ini. Kita akan mencoba surati yang kedua pemilik akan diantap dan dijamin oleh Pak Hura, Pak Jamat dan juga Bintas untuk menghadirkan siapa yang memang bisa memberikan keterangan keberadaan PT ini di sini. Karena keterkaitan dengan kami jelas, kami sebagai salah satu pengawas di kota artinya kami banyak ingin tahu kegiatan di dalam, sudah memenuhi unsur semua atau tidak. Pak apakah ada dugaan aktivitas ilegal di dalam, Pak? Bisa terjadi, jadi artinya kita tidak bisa menduga-duga, makanya kita meminta salah satu, kalau bisa pemiliknya langsung atau perwakil untuk menerangkan apa sebenarnya aktivitas yang di dalam. Nanti kita akan duduk bersama, mudah-mudahan kita bisa menggunakan kawan-kawan media. Ya, untuk kita tidak lanjutin. PT Ocean Petroenergi sendiri sebenarnya diketahui sudah bermasalah sejak lama, bahkan perusahaan tersebut sempat disegel. Namun hingga saat ini belum ada keterangan lebih lanjut dari pihak perusahaan. Kontributor Biti Pirio melaporkan dari kota Jambi.